kita harus berbikirnya putris dengan cara apa? disiplin mind otak kita ini, si disiplin bukan disiplin artinya berkita di perang sore disiplin ini tidak berarti pengetahuan persis seperti ayat ayat pangkuran yang pertama kenapa? baca baca itu warna baca bukan sebenarnya baca atau huruf-huruf hijai tapi membaca ke inomena sekarang ini seperti yang menyatakan prof ois sudah namanya 5.0 5 society sekarang sudah zamannya buka volatility uncertainty complexity bayangkan ambiguity handphone aja deh sekarang 13 sudah tidak berarti 4.0 15 disiplin mind sintesizing mind kemampuan misalnya bikin kegiatan hari ini bukan sekedar kumpul bukan silaturahim besok kita bikin lagi oke sekarang kalau itu kita bahas masalah ini stunting segala macem jadi diperucutkan lagi kita bagikan sama teman-teman jadi ada yang namanya continuing program seperti sustainability development goals kemudian yang ketiga nah kemudian yang ketiga yang masih cepat nih yang ketiga creating minds untuk bisa kita ikro kita kreatif saya pengen tahu dengan opener belum oke kenapa saya tetap setiap hari alhamdulillah setiap hari saya hampir gak punya paling gak saya punya tujuh agenda setiap hari lima agenda bukan karena kekampanye buktinya mana yang dari saya dilantik 1 Oktober 2019 1 Oktober saya punya lengkap laporan perhari perbulan nanti bisa dilihat sih kalau mau pinjem gue juga boleh ya mohon maaf kalau saya sangat ada yang kayak gini oh itu mah kerajinan kalau saya bukan personimu besok kalau saya pagi-pagi bangun saya gak punya kegiatan wah nanti dilaporan gue awal ya itu membuat akan trigger buat saya dan saya baju saya ganti-ganti jadi kalau di foto itu kelihatan tapi tetap orange karena warna saya orange itu brandingsan semua masalah brandingsan orange kenapa? BPSU orange yang lain masyarakat ikon di Jakarta orange sekarang udah bilang BPSU orange gak apa-apa saya baru kemarin pas munas orange nah jadi yang ketiga yang namanya creative mind yang keempat respectful mind ingat ya harganya sambil nanti dilihat harganya di siap orang karena Allah ini memberikan kelebihan yang kurang contohnya berapa sih usianya Mbak Putri? emang putih adek orang di berapa semuanya? tapi ternyata dia jauh lebih hebat dari saya yang kemudian udah masuk 60 tahun bedanya mungkin kayak anak kayak cucu kali ya dengan saya ya Mbak Putri ya usia sekarang berapa saya? 29 29 kan jauh banget anak saya di 39 tahun anak saya saya 65 tahun jauh tapi dia lebih hebat dia lebih hebat dia lebih hebat luar biasa saya harus belajar dengan dia jadi apa? respectful mind itu hargain jangan-jangan oh apa ya oh senator di media oh saya dong partai ini gak gitu jadi harus orang harus gak belajar terakhir even though ini katanya even though walaupun kalian punya yang disipin mind synthesizing mind creating mind respectful mind they are nothing gak akan ada makna kecuali apa? based on the ethical mind ingat dalam alhamdulillah yang disampaikan tidak akan diturunkan resulah dan para nama kecuali untuk memperbaiki ahlak ahlak makanya saya bilang di awal ini hadiah motto kita itu smart with heart with heart bekerja keras itu jangan tinggal keras membabi Buddha tapi cerdas with heart dengan ketulusan hati keikhlasan melayani sebagai public sober dan juga based on ada dua hal kalau ingat selamat di akhirat based on regulation L2 area kedua yakinlah dengan agama religion insya Allah saya doakan semoga semuanya selamat di akhirat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih